Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kepada yang terhormat para deman juri Yang saya hormati seluruh jajaran Kalitian penyelenggara lomba Serta tanggung apelah Perakatan jelasin muda Indonesia Yang saya bakalkan Dalam suasana hati berbagi ini Pertama-tama mari kita bersyukur Kepada Tuhan yang menghainkan Yang selalu mengubahkan Berbagai macam lima dan kerugianya Kepada kita Sehingga pada kesempatan kami ini Kita dapat bersuah Dalam acara lomba Tanpa halangan dan kendaraan Sebelum itu izinkan saya Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Iyik Istiani Saya adalah perunturan dari PMF Media Unit SMP 6 Dalam Dhani Di tempat saya berdiri saat ini Saya akan menyampaikan sebuah pidato kemanusiaan Dengan tema Remaja aktif, kreatif, dan besi Wahai sahabat dimanapun kalian berada Remaja atau anak muda Dari dulu sampai sekarang Memang akan memiliki dan abadi Sebagai harapan Bagi kelangsungan hidup manusia Musa, bangsa, dan agama Peran remaja pada mereka jangan sekarang Juga patut untuk diperhitungkan Masing-masing dari mereka Pasti memiliki dan potensi yang masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi Tentu saja hari ini bukanlah suatu perkara yang dapat kita dengan mudah Di lain, diperlukan proses yang seimbang Seiring dengan perkembangan mereka Walaupun sahabat Anakpun kalian berada Di samping itu Peran remaja juga bisa menjadi sangat terbalik Yang mana dapat menyebabkan dampak negatif masyarakat puas Pergaulan bebas Dungan, penangkalan remaja Narkotika, obat-obatan, dan masih banyak lagi Suatu yang patut untuk menjadikan kehatian bagi remaja adalah Agar menghindari perbuatan-perbuatan buruk Dan terjelas seperti itu Tentu saja mereka para remaja pun masih sangat membutuhkan Bimbingan yang baik Dan dari pendidik Orang dewasa atau orang terdekatnya Sudah sewajibnya bagi kita sebagai manusia Yang berkeyakinan untuk menjauhi Hal-hal yang jelas dinarang oleh agama dan negara Oleh karena itu Marilah kita jauhi kebiasaan yang dapat Berusak tubuh, pikiran, dan ahlak Tersebut dengan lebih mendekankan Menjadikan diri kepada Tuhan Serta memperbanyak pengalaman yang baik dan positif Sebagai generasi penerus bagi bangsa yang bersih Wahai sahabat Yang mana pun kalian berada Banyak sekali langkah positif yang dapat kita ambil Sebagai bekal Dimana kerangkitu akan menjadi sebuah pengalaman Yang dapat, yang amat sangat bermanfaat Contoh sederhana Contoh sederhananya ada di lingkungan sekolah Yang bisa kita ambil sebagai ekstra kulikuler Dari situ kita akan mempelajari berbagai macam ilmu Pengetahuan dan berbagai macam pengalaman Yang luar biasa Dan ini saatnya membutuhkan Bahwasannya kita sebagai generasi muda Yang kreatif, aktif, dan bersih Bisa untuk melakukannya Wahai sahabat Di kanakku kalian berada Terakhir yang saya sampaikan Banyak sekali orang di luar sana Yang telah membuktikan hasil-hasilnya Menggapai cita Kita bukan bahkan kepada seluruh dunia Mereka bergeri yang memberitahu bahwasannya Tidak ada usaha yang sia-sia Tidak ada doa yang tidak terkabul Tidak ada juga hinaan yang menggoyangkan mereka Karena mereka berani melangkah Lebih jauh lagi dari siapapun Kita juga sama Sekian dari saya Yang bisa saya sampaikan Bila mana terdapat perkataan saya Yang kurang sopan Dan mengganggu dengan segala hormat Saya meminta maaf atas segala galanya Terijin saya untuk pamit Terimakasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!